Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar kalian hingga saat ini? Luar biasa ya? Nah, Kak Armando mau tanya Bagaimana dengan kesibukan adik-adik pada minggu ini? Apakah adik-adik Sudah menjaga kebersihan lingkungan kalian dengan baik? Seperti Menyapu rumah Lalu Menyiram tanaman Membersihkan halaman Dan lain-lain contoh lainnya Nah Seandainya Jika halaman kita bersih Bunga-bunga pada berbekara dengan baik Tentu Kita juga nyaman untuk tinggal di situ Untuk menghirup udara yang baik juga Nah Pada firman nanti Kita akan diingatkan Mengenai Menjaga lingkungan dengan baik adik-adik Oke Sudah siap untuk keberadaan saat ini adik-adik? Luar biasa Oke Adik-adik kita berdiri Kita akan bernyanyi Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Dan sampai menjadi lirik selanjutnya Satu Dua Tiga Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah Biarlah Nama Tuhan Dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah Nama Tuhan Dan dipuji Dari terbit matahari Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Sampai pada masuknya Biarlah Nama Tuhan Dipuji Biarlah Nama Tuhan Dipuji Dari terbit matahari Dari terbit matahari Dari terbit matahari Tuhan Adik-adik Mari kita Satu dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Dalam satu minggu ini ya Tuhan Sehingga kami masih Diberi kesehatan Dan juga masih Diberi kesempatan Untuk mengikuti Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak ini ya Tuhan Tuhan pada saat ini kami mau berdoa untuk ibadah kami ini Tuhan Kiri nyangka berkat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Dan juga Tuhan sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sedikit dari firmanmu ya Tuhan Kiri nyangka apa yang nanti disampaikan oleh kakak layan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tolong kami Tuhan inilah doa kami dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin Nah saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan Mari adik-adik, kita akan menyiapkan pujian dari Kedunjir ya, nomor 349 Semua yang tercipta, hai alam semesta Dan apa yang menjadi lirik selanjutnya Sudah siap? Satu, dua, tiga Semua yang tercipta, hai alam semesta Agungkan nama Tuhan dan puji kasihnya Matahari bulan lintang, burung-burung ikan-ikan Seluruh mergasatwa di gunung dan lembah Semua manusia, hai ikutlah serta Memuji kasih Tuhan yang agung mulia Dalam Yesus puteranya Kita selamat selamanya Segala sesuatu Di baharuinya Mari adik-adik Kita buka bacaan kita Dari Masmur 104, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Karman doang akan membacakannya bagi adik-adik sekalian Diberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya Puji lah Tuhan, hai jiwaku Tuhan Allah ku, engkau sangat besar Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak Yang berselimutkan terang seperti kain Yang membentangkan langit seperti tenda Yang mendirikan kamar-kamar rotengmu di air Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu Yang bergerak di atas sayap angin Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya Sehingga takkan goyang Untuk seterusnya dan selamanya Demikanlah bacaan firman Tuhan Bagi adik-adik Kita mulai Untuk merenungkan firman Tuhan kita Kali ini Diberi judul Membangun sikap positif Terhadap lingkungan Terkhusus untuk pohon-pohon Nah Aka Armando Mau jelasin dulu mengenai masmur Kitab masmur dalam bahasa Ibrani Adalah Tehillim Yang berarti puji-pujian Judul dalam bahasa Yunani Ialah Salmoy Yang berarti Nyanyian yang diiring alat musik gesek Atau putik Kitab masmur Adalah kitab sastra Karena itu dalam tradisi umat Israel Kitab masmur dianyikan dengan alat musik Atau dibaca dalam bentuk pujian Puisi atau pantun Yang dibaca secara berbalasan Atau responsoria Kalau kita membaca kitab masmur Adik-adik Kita bisa lihat bagaimana Sang pemasmur Menceritakan pengalaman hidupnya Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan Karena itu sang pemasmur Atas alam semesta dan isinya Adik-adik Ketika kita sekarang Berada di tempat ini Kita diperbolehkan Tuhan Melihat tumbuh-tumbuhan Pohon-pohonan Kita diberi kesempatan Menikmati alam semesta ini Sekarang Kakak ada pertanyaan Buat adik-adik Apa yang adik-adik rasakan Ketika diberi kesempatan Menikmati keindahan alam saat ini Ketika di sekitar lingkungan adik-adik Banyak tumbuh-tumbuhan yang bermekaran Baik itu bunga Baik itu mungkin Pohon-pohon Mungkin adik tinggal di sekitar hutan Atau mungkin adik-adik tinggal di sekitar Area pertanian dan perkebunan Ketika banyak yang tumbuh-subur Adik-adik Yang adik-adik rasakan pasti Ada ketenangan Ada kesejukan Ada kebahagiaan Benarkah seperti itu? Pertanyaan yang kedua Apa yang adik-adik harus lakukan Untuk menjaga keindahan alam semesta ini? Nah itu Jawabannya Silahkan adik-adik pikirkan Lalu lakukan dalam kehidupan adik Sehari-hari Aku ulangi Apa yang anak-anak adik-adik harus lakukan Untuk menjaga keindahan alam semesta kita ini Oke Akan lanjutkan Perdongan firman kita Nah adik-adik Hari kebacaan kita saat ini Juga mengisahkan tentang Reflesi diri Sampu Masmur Terhadap alam semesta dan isinya Sampu Masmur Hendak menyampaikan bahwa Tuhan Allah Berkarya atas alam semesta ini Tuhan Allah saja Yang menyatakan kuasanya Atas alam semesta Dan kehidupan umat manusia Karena itu Pemmasmur hendak memuji Dan memuliakan nama Tuhan Karena dia sangat besar Dan sungguh agung Tuhan Allah berkuasa Atas kehidupan ini Karena itu juga Patutlah kita memuji Dan memuliakan namanya Salah satu bentuk kita Menyatakan pujian kepada Tuhan Allah Atas alam semesta ini Adalah Dengan cara Menjaga Dan melihara lingkungan sekitar Dengan baik Kita harus membawa sampah Kata tempatnya ya adik-adik ya Kita harus menjaga setiap penaman Yang tumbuh Dan sebagainya Adik-adik Melalui firman Tuhan saat ini Kita diingatkan bahwa Tuhan Allah itu sungguh besar Dan berkuasa atas kehidupan ini Karena itu kita harus Memuji dan memuliakan nama Tuhan Mari Kita melihat segala sesuatu Yang ada dalam dunia ini Kita lepas Dari campur tangan Tuhan Karena itu Anak-anak harus selalu Menyadarkan diri kepadanya Karena dialah sumber kehidupan kita Jadi Mari Memuliakan nama Tuhan Dalam kehidupan kita Hari lepas hari Sehingga Tuhan senantiasa Melikupi kita dengan kuasanya Dan kemudian Kita dapat menghadapi Dan mengalami segala hal Dalam hidup ini Ya adik-adik Amin Ya Aku ingatkan kembali Agar kita menjaga lingkungan Kalian kita dengan baik Gila ada Di hadapan adik-adik Ada sampah yang berserakan Adik-adik boleh Menggunakan sarung tangan Boleh Mungkin dengan tangan kosong pun juga Untuk Mengambil sampah Yang ada Di hadapan adik-adik Bila adik-adik Di dalam mobil Adik-adik Boleh menahan diri Untuk tidak membuang sampah semarangan Mungkin bisa ditaruh di kantong Baju Atau kantong celana Kemudian ketika tiba di tujuan Adik-adik bisa membuang sampah Dengan Tepat pada tempatnya Ya Sehingga Tidak mencemaru lingkungan Tidak membahayakan Orang-orang sekitar Adik-adik juga Ya Oke Demikianlah Pemberitahat firman Tuhan saat ini Terpujilah Kristus Amin Ya adik-adik Jadi melalui firman Tuhan tadi Kakak harap Baik adik-adik Dan kakak-kakak juga Tetap selalu Semangat Dan sadar Untuk merawat Dikungan kita dengan baik ya Dan Kiranya itu boleh membawa kebaikan dalam kehidupan kita Mari kita bernyanyi Dari kencidia 1 Ayat pertama dan ayat yang keempat Sungguh indah alam Satu Dua Tiga Sungguh indah alam Ciptaan Tuhan Hewan burung ikan Tumbuh-tumbuhan Ajar aku Tuhan Buka mataku Belajar dari alam Lihat hikmatmu Baiklah adik-adik Saatnya doa syafaat Untuk itu mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang terkasih Terima kasih Tuhan Atas berkat dan pernyataanmu Hari ini Engkau memberi kami kesempatan Untuk dapat memujimu Tuhan Tiranya Apa yang telah engkau sampaikan Melalui firmanmu Tuhan Agar dapat kami melakukan Dalam kehidupan kami sehari-hari Kami mau berdoa Untuk gereja kami Tuhan Berkatilah gereja-Mu Yang kudus ini Agar menjadi berkat Bagi umatmu Untuk menyebarkan kasih-Mu Serta pengharapan Darimu Tuhan Dan juga Menjadi berkat Bagi gereja-Mu Dan juga kami Memperdoa Untuk bangsa dan negara kami Kiranya Engkau pimpin Dan sertai Pemerintahan negara kami Mulai dari yang tertinggi Sampai yang terlendah Agar memerintah Dengan baik Dan bijaksana Serta takut Padamu Tuhan Sertai juga Bangsa dan Bangsa negara Dan pemerintahan kami Dalam mewujudkan Kesejahteraan Di semua bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Serta Serta Engkau Leluhi Bangsa dan negara kami Dalam kuasa Perlindunganmu Dan Sejahterakanlah Bangsa kami Menurut hikmat Yang daripadamu Juga Jauhkanlah Bangsa dan negara kami Dari perpecahan Pertikaian Serta Kehancuran Pimpin kami Tuhan Agar kami Saling mengasihi Tidak lupa juga Kami berdoa Untuk orang sakit Kiranya Engkau Berkatilah mereka Baik yang ada Di rumah Maupun di rumah sakit Kiranya Engkau Senantiasa Memberikan Kesembuhan Pada mereka Dan Eringilah mereka Dengan sukacita Biarlah Dengan kuasa Ruh kudusmu Dapat Menyembuhkan Mereka yang sakit Berkatilah juga Orang tua kami Tuhan Agar diberi Kesehatan Selalu Mula rezeki Serta sukacita Dalam Kebahagiaan Agar kami Bangga Terhadap Orang tua kami Dan juga Berkatilah kehidupan Mereka Supaya tetap Senantiasa Sejahtera Di dalam Namamu Berkatilah Pula Adik layan kami Agar mereka Selalu Berbakti Kepada orang tua Bimbinglah Dan tuntunlah Mereka Agar Menjadi Anak Yang sukses Serta takut Akan engkau Tuhan Inilah doa Anakmu Walaupun tidak sempurna Kiranya engkau Yang menyempurnakan Hanya ini Doa anakmu Yang telah Di dalam nama Anakmu Yang telah Mengajari kami Berdoa Bapak kami Yang ada di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang Besalah Pada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai sama lamanya Amin Jadi adik Demikianlah Pertemuan kita saat ini Tetap jaga kesehatan Jangan kemana-mana Kalau bukan hal yang penting Kakak-kakak doakan Adik-adik Tetap semangat Dan bersekolah Tuhan Yesus Memberkati Dadah Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati